Tuhan mau berkati siapa, Tuhan mau angka siapa, Tuhan mau bikin depo lampara tambah banyak, Tuhan mau bikin awalnya dia jual-jual begini, lama-lama dia buka kios, lama-lama dia buka toko, lantai satu, lama-lama lantai dua, lantai tiga, lantai empat, terserah Tuhan, tak usah iri hati, orang lain puana, lulus PNS, lulus di bank ini, di bank itu, lulus polisi, lulus tentara, kita semua bersyukur, karena prinsip orang benar, kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, dan kita menangis dengan orang yang menangis. Jangan ditipu oleh setan, jangan ditipu oleh cinta uang, tapi mari kita beri kesempatan, bagi Tuhan, bagi roh kudus, bagi firman Allah. Kita buka Lukas 22. Lukas 22, ayat 3, sampai ayat 6. Lukas 22, ayat 3, sampai ayat 6. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini, lalu dalam hitungan ketiga, kita akan baca sama-sama seluruh ayat ini. Mulai dari ayat 3, 1, 2, dan 3. Maka masuklah iblis ke dalam Judas, yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Ayat 4, Lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala, dan kepala-kepala pengawal baik Allah, dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira, dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Dua, tiga, ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu, jemaat sekalian, yang setelah membaca dan mendengar penjelasan atau keterangan-keterangan dari firman Allah, dan kemudian dengan pertolongan roh kudus, saya dan Bapak Ibu dimampukan untuk menjadi pelaku firman Allah. Firman Allah berkata, iman bertumbuh dari pendengaran. Waktu dengar sudah bertumbuh, apalagi kalau melakukannya, maka pertumbuhannya akan menjadi berlipat kali ganda. Dan pasti kita bisa karena roh kudus bantu kita. Bapak Ibu, jemaat di akhir kotba tadi malam, kesimpulan dari kotba itu adalah bahwa kita harus gunakan kesempatan kita baik-baik saat Tuhan sorong tangan. Kira-kira bahasa saya begitu, saat Tuhan ulurkan tangan, saat Tuhan sorong tangan dengan tujuan mengampuni dosa kita, memperbaiki hidup kita, menyembuhkan sakit kita, memulihkan kita, mengangkat kita dari kejatuhan-kejatuhan kita, gunakan kesempatan itu baik-baik, tangkap itu peluang, tangkap itu kesempatan, sambil berkata, ini aku Tuhan, ini beta Tuhan. Dengan segala keberadaan, dengan segala kondisi masa lalu, dengan segala apa adanya saya, dan firman Allah menjamin bahwa dia tidak akan membuang siapapun. Karena Yesus datang ke dunia ini, tidak mencari orang benar, Bapak Ibu terkasih. Tetapi dia mencari orang berdosa, kita bertanya, memangnya ada orang benar? Tidak ada. Kalau yang anggap diri benar, banyak. Waktu Yesus mengatakan, aku datang tidak cari orang benar, tapi cari orang berdosa, sebenarnya Yesus sedang menyindir farisi-farisi dan ahli-ahli Torah yang sekalipun sangat berdosa, sangat kotor, sangat jahat, tetapi selalu menganggap diri benar, 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 benar. Mereka belum pernah ketemu, ada seorang rabi, ada seorang hamba Allah, yang dalam pandangan mereka, begitu rohani, begitu suci, begitu kudus, tapi mau nimbrung, mau duduk bersama, makan bersama, bercengkrama, dengan orang-orang kotor. Mereka belum ketemu itu. Kebanyakan rohaniwan-rohaniwan pada waktu itu, menghindari kelompok-kelompok yang mereka anggap kotor, pemungu cukai, dan kroni-kroninya. Itu dihindari oleh rohaniwan-rohaniwan pada waktu itu. Makanya mereka kaget sekali. Loh, kok Yesus ini lain? Yesus ini beda? Makanya kalau saudara, baca bagaimana Yesus datang ke rumah Matius, setelah Tuhan Yesus panggil dia di kantornya. Dia lagi kerja di kantor pemungu cukai, kantor pajak, bea cukai mungkin namanya, kalau konteks sekarang. Yesus panggil dia, dan menurut para penafsir, waktu Yesus panggil dia, dia tinggalkan segala sesuatu. Mungkin yang dia bawa hanya penanya, atau bullpoinnya, itu pena yang kemudian dia pakai untuk tulis Injil Matius. Lalu, dia bikin perjamuan besar, dan menurut versi Injil Lukas, perjamuan itu dia lakukan untuk Yesus, tapi ada target. Targetnya ialah kawan-kawan lama, kawan-kawan yang kotor, kawan-kawan yang di mata, orang-orang sombong rohani waktu itu. Eh, ini orang tidak layak berdampingan dengan rohaniwan, orang tidak layak masuk baik Allah, justru itu yang Matius undang. Matius itu anggap saja pesta terakhir, tidak tahu biaya yang Matius keluarkan berapa banyak, pokoknya dia tidak mau rasa selamat sendiri. itu yang suara Gembala, Bapak Wakil Ketua Majelis Gemit Kota Kupang ngomong, kita pengen jilan ke dalam, tapi juga pengen jilan ke luar, karena kita tidak mau rasa, madu Injil itu sendiri. seorang teolog dari Inggris, namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan, tidak mungkin, engkau sudah merasakan madu Injil, tapi engkau menelan semuanya sendirian. Tidak mungkin, kalau engkau sudah rasa, betapa manisnya Injil, betapa nikmatnya Injil, betapa luar biasanya, jamahan Tuhan Yesus, dalam hidupmu dan hidupku, engkau tidak tinggal diam, dan saya yakin dalam nama Tuhan Yesus, ini saya ngomong, bukan puji-puji orang tanpa dasar, kalau orang puji diri, itu dosa, tapi kalau orang lain puji dia, ya, itu tidak dosa, saya yakin, lima PD gabungan Fatu-Feto, mereka sudah rasa, betapa manisnya madu Injil, betapa dasyatnya jamahan Yesus, betapa indahnya, dipisahkan dari gelap, masuk ke terang ajaib, mereka tidak mau rasa sendiri. Makanya saya setuju dengan, Bapak Pendeta Joni Reutadu, bahwa, yang melatar belakangnya orang mengincil, pertama-tama, dia harus rasa dulu, kalau dia tidak rasa, dia mau omong apa, dia meyakinkan orang, tentang indahnya Injil, indahnya Kristus, dengan dasar apa. Kami semua yang melayani, kami rasa, Matius melakukan hal itu, makanya dalam versi Injil Lukas, Lukas 5 mulai ayat, 28, firman Allah bilang begini, maka berdirilah Lewi, dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, untuk dia, dan sejumlah besar pemungu cukai dan orang-orang lain, turut makan bersama-sama dengan dia, saudara lihat disini, bikin ini perjamuan untuk satu nama, Yesus Kristus, ya, ini malam kita bikin kakayar, bahkan dari malam pertama, dan ditutup dengan makan bersama, berapa jagung? seribu jagung, itu perjamuan untuk semua, untuk Tuhan Yesus, dan kita yang ada di dalam, dikatakan, dan sejumlah besar pemungu cukai, dan orang-orang lain, turut makan bersama-sama dengan dia, dan Bapak Ibu ingat toh, bagaimana sombong-sombong rohani, mulai omong yang tidak-tidak, 30, orang-orang farisi dan ahli-ahli tawrat, bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungu cukai, dan orang berdosa? jadi mereka rasa diri mereka paling hebat, paling luar biasa, makanya kalau orang model begini, mereka marah setengah mati, kemudian 3, 1, lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, 3, 2, sama-sama, 1, 2, 3, aku datang, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat, orang benar disini, bukan berarti mereka benar, anggap diri benar, makanya di perumpamaan yang lain, di Lukas 18 mulai ayat 9, Yesus kasih perumpamaan, untuk menyindir mereka yang sombong rohani, demikian kata Yesus, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, iya, saudara tahu perumpamaan ini ya, nanti Yesus cerita ada pemungut cukai, dengan farisi masuk baik Allah, waduh farisi punya doa, aku bukan orang lalim, aku bukan perampok, aku bukan pejina, aku beri perpuluhan, aku puasa, dua kali seminggu, aku tidak seperti pemungut cukai ini, tapi anda tahu, yang diangkat, yang dibenarkan, oleh Tuhan adalah pemungut cukai, karena pemungut cukai itu tahu diri, dia bilang, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini, bahkan Alkitab berkata, dia tidak berani menengada ke langit, dia mohon belas kasihan Allah, dia menerima uluran tangan kasih karunia, dia tangkap peluang itu, dan tadi malam juga saya bilang, kalau Tuhan ada seorang tangan, lebih baik sambut, sebelum Tuhan lepas tangan, tadi malam kalau Bapak Mama ikut, menangkap pesan Tuhan seperti itu, sekali lagi kalau Tuhan sorong tangan, lebih baik datang, daripada Tuhan lepas tangan, kita susah besar, kita tambah kotor, kita mengalami kemunduran luar biasa, oleh karena itu, cemaah Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, malam ini saya mau sampaikan lagi begini, berdasarkan nats pembuka kita, Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayat 6, Bapak Ibu tahu, kalau kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik, ada satu oknum, yang pakai kesempatan, untuk menghancurkan kita, yaitu setan, setan itu jangankan kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus sekalipun, kalau dia menyerang Tuhan Yesus, dan sudah pasti, dia pasti kalah, tetapi apakah dia kalah, lalu dia menyerah, Alkitab berkata, dia memang kalah, dia mundur sebentar, tapi dia akan tunggu kesempatan yang baik, lalu dia akan datang, menyerang Yesus lagi, Lukas 4 ayat 13, sama-sama baca jemaat, 1, 2, 3, sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Firman Allah berkata apa? Ia mundur daripadanya, dan menunggu waktu yang baik, Bapak Mama, kalau kita tidak gunakan kesempatan untuk bertobat, maka setan yang pakai kesempatan menyerang kita, kalau Yesus saja diserang, Maha Kudus saja diserang, apalagi kita kekasih-kekasih Allah, maka contoh, yang kita baca dalam Nats Pembuka tadi, tidak main-main loh, itu Rasul, Rasul yang waktu Yesus utus dia, 12 murid diutus, dia juga di dalam, utus bukan main-main, suruh beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, dalam Matius pasal 10, mulai ayat 1, Anda lihat bagaimana, mengutus 12 murid, dan Judas ada di dalam, Firman Allah bilang begini, Yesus memanggil ke 12 muridnya, dan memberi kuasa kepada mereka, untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit, dan segala kelemahan, iya ini dipanggil 12 ya, Judas juga, dapat kuasa untuk apa, mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit, ini pelayanan kesembuhan ini, ini pelayanan, usir-usir setan, ya, tampalah rumah, dan lain sebagainya, Judas sudah bikin itu, lalu ayat 2, inilah nama kedua belas rasul itu, pertama Simon yang disebut, Petrus dan Andrea saudaranya, dan Yakobus anak Sebedeus, dan Yohanes saudaranya, tiga, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungu cukai, Yakobus anak Alves, dan Tadeus, empat, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot, yang menghianati dia, lalu ayat 5, dia bilang begini, saudara-saudara, Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, kita bersyukur punya kitab suci yang sudah lengkap, lalu memberi informasi tentang adanya orang-orang seperti ini, sebab kalau tidak ada kitab suci yang lengkap, untuk memberi informasi seperti ini, saudara, bayangkanlah kalau ada seorang, mengaku hamba Tuhan atau pendeta, padahal dia model kayak Judas, lalu dia buka persekutuan doa, atau buka gereja, lalu kita pun adalah, kategori orang Kristen yang, seperti zaman Yesus, kalau lihat mujizat, lari berbondong-bondong, bagian kenahot bakeras, tampias, itu kan fenomena, salah satu dari orang-orang yang, menjadi simpatisan Kristus pada waktu itu, asal ada mujizat, rame-rame makarubuh, Yesus mulai ajar, mulai bicara, sesuatu yang keras, mereka tidak tahan, makanya Yohanes 6, ayat 60, waktu dengar khutbah keras, mereka tidak tahan, padahal, mereka ikut Tuhan, karena alasan mujizat, perhatikan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya, iya, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya, dan ayat 66, sama-sama jemaat, dua, tiga, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya, mengundurkan diri, dan tidak lagi, mengikut dia, karena yang mereka cari, mujizat, 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 kita percaya, Tuhan itu sumber mujizat, tapi yang dari Tuhan itu, namanya mujizat asli, ada mujizat yang palsu, jadi Bapak Mama, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, khususnya warga gemit kota Kupang, kita harus percaya, mujizat masih ada, tapi tolong belajar Alkitab, bahwa selain mujizat asli, yang dikerjakan oleh Allah, ada juga mujizat-mujizat palsu, makanya 2 Thessalonica 2, ayat 9, sama-sama, 1, 2, 3, kedatangan si pendurhaka itu, adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai apa? rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan apa Bapak Ibu? Mujizat, mujizat palsu, jadi waktu Tuhan panggil, Musa Tuhan lengkapi, taruh tongkat nanti jadi ular, Musa taruh tongkat jadi ular, di muka Firaun, Firaun tidak kaget, kecil, Firaun panggil diapur orang, bawa sempur tongkat, taruh, jadi ular juga, jadi, bukan hal yang mengagetkan, makanya di mana-mana saya bilang, kalau ada mujizat asli, maka ada mujizat palsu, kalau ada, nabi asli, ada nabi palsu, kalau ada rasul asli, ada rasul palsu, bahkan, kalau ada mesias asli, maka ada juga, mesias palsu, maka jangan tanya lagi dengan, kalau mesiasnya bisa palsu, nabi bisa palsu, rasul bisa palsu, bisa tidak pendeta palsu, bisa, bisa tidak majelis palsu, bisa, bisa tidak anggota paduan suara palsu, bisa, bisa tidak orang persukutuan doa, palsu, bisa, bisa tidak, bahasa roh palsu, bisa, ada bahasa roh benar, ada bahasa roh palsu, saya pernah berbagi pengalaman, kakak tingkat saya, dari Sabu Timur, dari Sabu Seba, kuliah di Jakarta, masuk satu gereja, itu gereja, asal orang masuk, dia mulai dekati, pas penyembahan, begitu ada katanya, penyembahan untuk terima roh kudus, padahal kita tahu, baptisan roh itu tidak dikerjakan oleh pendeta loh, baptisan roh itu Yesus, Yohanes bilang, aku baptis kamu dengan air, tapi dia akan baptis kamu dengan roh, pendeta tidak bisa baptis orang, dengan roh kudus, jadi tidak perlu ada acara, baptisan roh kudus, di gereja, suka-suka roh kudus itu, maka dipanggil lah, kakak tingkat saya ini, lalu diajarin, bahasa roh, bahasa roh itu asli, kalau Tuhan kasih benar, tapi kalau yang ajar-ajar, itu omong kosong, maka ajar dia lah, tahu kusuh-kusuh apa, saya tidak mengerti, bisik-bisik apa, saya tidak mengerti, pokoknya suruh bilang, putar lidah, putar lidah, entah putar ke mana, ini kawan su jengkel setengah mati, maka dia bahasa sabu, ini kisah nyata loh, benar-benar, saya kemarin, berapa tahun lalu tuh, 2018, saya angkat cerita ini, dia langsung masuk, wah Pak Mel masih ingat saja pengalaman saya, saya bilang, iya itu kisah nyata, kakak pernah cerita soalnya, maka dia bahasa sabu, ini pendeta pikir bahasa roh, kan ini memang, ini langsung dia nih, dulu pernah tinggal di sekitar selam sini, dia bilang dia jual pisang, serius, ini kisah nyata, dia pengen jual pisang, jadi dia bahasa sabu, maka ini pendeta bilang, terus, terus kakak, aduh kakak penuh nih, terus, padahal anda tahu, isi bahasanya apa, dia cuci maki ini pendeta, serius, ini kisah nyata, karena dia sudah terlalu jengkel, kenapa pakai paksa, pakai bisik, ayo, ayo, cicici, cicici, lalala, ya, cicici, lalala, tahu apa nih, mana ada bahasa roh, cicici, lalala, namanya bahasa, itu ada kosa katanya, saudara ketemu orang Kolombia, sekalipun anda tidak mengerti, dia pembawa omong, anda tahu ini sebuah bahasa, karena ada kosa katanya, kalau cicicici, caca, caca, ya, ciki-ciki, cuka-cuka misalnya, makan ciki pakai cuka, nah itu, apa begitu, dan kakak tingkat saya ini, salah satu, mahasiswa terbaik, teologianya memadai, saya banyak belajar dari dia, jadi dia tidak mungkin tidak paham tentang bahasa roh, tapi itulah fenomenanya, nah, bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Judas, seorang rasul kekasih Allah, tapi anda lihat, dia menyala gunakan kesempatan, kapan firman Allah berkata, setelah iblis, masuk ke dalam dia, makanya di dalam, Lukas 22, ayatnya yang ketiga, firman Allah berkata, maka masuklah, iblis, ke dalam Judas, saya tidak paham ya, anak Tuhan sejati, itu kalau kita, bertobat, terima Yesus, saya harap, tadi malam ada petobat, petobat sejati, bertobat yang benar-benar bertobat, bukan karena emosi sesaat, saya harap begitu, dan kalau anda adalah petobat sejati, dan bukan karena emosi sesaat, maka Alkitab berkata, siapa yang menerima Yesus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah, yaitu orang, yang tidak dilahirkan oleh keinginan seorang laki-laki, tapi dilahirkan dari Allah, dan di bagian lain Alkitab berkata, siapa yang percaya pada Yesus, dia dimeterikan dengan roh kudus, artinya, dalam dirinya ada isi, tidak kosong, Bapak Mama, semua orang yang belum sungguh-sungguh terima Yesus, dengar, pada diri orang itu, ada setan, sampai dia merendahkan diri, tunduk kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, baru setannya lari, dari mana kita tahu, Yaakobus 4 ayat 7, sama-sama baca, satu, satu, dua, tiga, karena itu apa? Tunduklah kepada Allah, dan lawanlah siapa? Iblis, maka dia lari dari mana? daripadamu, sepanjang kita tidak tunduk kepada Allah, sepanjang kita tidak bertobat, Iblis ada padamu, Iblis ada padamu, sampai kita sudah bertobat, baru Iblis lari, tapi dengar, sesuai pembukaan malam ini, kalaupun dia lari, sebab bagaimana Tuhan Yesus? Dia lari, dia tunggu waktu yang baik, serang Tuhan Yesus lagi, saya dan Bapak Mama juga begitu, saya dan Bapak Mama juga begitu, dia lari, tapi Anda jangan pikir, dia lari terus, dia pergi, tunggu kesempatan yang baik, dia rindu saudara, karena dulu, waktu dia ada dalam diri kita, dia suruh apa kita mau, suruh selingguh kita mau, suruh jampi gereja kita mau, suruh tipu daya kita mau, suruh maki orang kita mau, suruh dendam orang, bertahun-tahun kita mau, suruh duduk, gosip orang pun sama, kotosan tau duduk badiri, main mulu subah gerak, gosip, semakin digosok, semakin sip, setan itu kendalikan kita, suruh apa mau, suruh apa mau, suruh apa mau, suruh apa mau, tak ujur di KKR misalnya, pandetal terkol, kita menyerahkan diri, berlutut merendahkan diri, setan keluar, Anda pikir dia tidak kembali, dia kembali, dia akan kembali, makanya di dalam, Ephesus 4, ayatnya ke-27, ini kepada gereja di Ephesus, dia bilang begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, kita punya diri ini, ibarat rumah, yang dulu sebelum ada Yesus, ditempati oleh setan, nanti dia keluar, dia bisa kembali, Bapak Mama masih ingat ya, di dalam, Matthius 12, ayat 43, 43, apabila roh jahat, keluar dari manusia, roh jahat, keluar dari mana Bapak Mama, manusia, ini saya omong, tidak sambarang ini, bukan keluar dari kuci, bukan keluar dari pohon deringin, bukan keluar dari kuburan, eh jangan salah, setan suka bikin, kita gagal fokus, ya seolah-olah, dia tuh banyak di kuburan, makanya kalau anda lewat kuburan, ada, anda yang belum iman kuat, suka bilang, ilim bulu badan kepada diri, kalau anda iman sekuat, bulu badan tidur terus, biasa sah, maka lo yang iman belum kuat, biar di persekutuan doa, dia menyembah, paling luar biasa, maka lewat kuburan, dia suhe lah di berok persekutuan, dia lari paling gincang, setan suka bikin, kita gagal fokus, bilang, oh dia ada di kuburan lah, dia ada di pohon besar lah, dia ada di rumah angker lah, dia ada disini, disitulah, supaya menyelabui kita, urus yang disana, padahal dia disini, hati-hati bab mama, setan itu, bapak segala pendusta, dia mendustai kita, seolah-olah dia disana, omong kosong, ini ayat bilang, apabila roh jahat keluar, dari manusia, kemudian, mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya, iya, lalu, ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, nah ini masalah, dia pergi dan dapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur, kosong menangis, suminta ampun dosa, surapi, su teratur, mak kosong, KKR begini nih, bab mama, ibarat, kalau ibu hamil, dinaik di meja operasi, foto operasi, keskeluar anak, itu anak, suka luar, jalan pas di meja kok, jalan kestingan, mengerti ya bab mama ya, kita operasi kasih keluar anak, lahir baru, Tuhan melahir barukan, sudah lahir baru, jangan lepas di meja operasi, lalu tidak urus, harus dikasih makan, harus dirawat, supaya dia bertumbuh, 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 banyak orang, bertobat satu minggu, dua minggu, atau tiga minggu berikut, tambah kacok, tambah rusak, tambah gila, tambah sembarang, kenapa? dia hanya bertobat, pas jam KKR, dia bertobat, hanya jam ibadah, habis ibadah, mulai salah langkah, nah malam ini, belajar dari bagaimana, setan, menggunakan kesempatan, masuk dalam diri Judas, maka kita semua yang disini juga hati-hati, karena kalau setan keluar, dia datang, kita kosong, dia masuk, kita lebih jahat, ampah lima, lalu ia keluar, dan mengajak tujuh roh lain, yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk, dan berdiam di situ, maka akhirnya, keadaan orang itu, lebih buruk, daripada keadaan semula, demikian juga akan berlaku, atas angkatan yang jahat ini, keadaan orang itu, lebih buruk, daripada keadaannya semula, tahun 22, atau 23 tahun lalu, ada serentetan orang muda, kami bertobat semua, bersaksi di mana-mana, tapi, hanya sedikit, yang bertahan sampai hari ini, separuh supi kawin siri, belum kau yang kawin pinang kapur, di kawin di okomama, separuh sumati karena age, padahal seumuran dengan kami semua, benar, bersaksi di mana-mana, ternyata, maaf, panas-panas, tayi ayam, semangat awal-awal, hanya kelihatan semangat di awal, star pertengahan, endingnya ancor, oleh karena itu, Bapak Mama, Jemaat, tiga hari yang diberkati ini, jangan menjadi, ajang hanya panas-panas sesaat, kita harus betul-betul, membuat keputusan, karena kalau tidak, yang masuk bukan roh kudus, yang masuk bukan kehidupan yang berkenan kepada Allah, tapi justru, kehidupan seperti Judas Iskariot, seperti apa sih, setelah Judas masuk dalam, iblis masuk dalam Judas, ada beberapa hal, mari kita lihat, Lukas 22 tadi ayat 3, dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Judas, empat, lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala, dan kepala pengawal, baik Allah, dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka, ini orang, dia ada di persukut Tuhan yang benar, persukut Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi waktu, iblis masuk ke dalam dia, dia pindah dari persukut Tuhan yang benar, kepada persukut Tuhan yang tidak benar, persukut Tuhan yang dipimpin oleh roh kudus, oleh kekudusan, oleh ketulusan, masuk ke dalam persukut Tuhan, yang dipimpin oleh, iri, dengki, dan lebih pasti, dipimpin oleh setan, karena kalau setan yang pimpin orang, dia bawa perpecahan, kalau Tuhan pimpin orang, dia bawa persatuan, kalau Tuhan yang pimpin orang, dia akan serukan, yang namanya unity, kerjasama, karena tidak bisa menuai jiwa sendiri, kita perlu berjejaring, kita perlu bergandeng tangan, tapi setan tidak, dia adu domba sana, dia adu domba sana, dia tusu di sana, dia tusu di sini, bikin kacau, Judas pindah, dari persukut Tuhan yang benar, kepada persukut Tuhan yang salah, Bapak Mama, saya sudah serukan tadi malam, Bapak Mama kalau di sekitar Fat Veto, Fontaine, Nunhilah, saya pikir persukut Tuhan doa ada banyak, kalau mau tetap bertahan, kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain, di dalam gamit saja, saya kalau tidak salah dengar, itu yang terdaftar, mungkin sekitar 5.300, persukut Tuhan doa, itu menurut sekretaris, persukut Tuhan doa gamit, Pak Vicky, Pono, mungkin sudah bertambah, saya tidak tahu, belum lagi yang tidak terdaftar, ribuan, nah kekasih-kekasih Allah, jangan sampai setan tipu kita, dan bawa kepada pergaulan yang salah, sebaik-baiknya seseorang, tapi kalau dia salah bergaul, rusak, makanya 1 Korintus 15, ayat 33, sama-sama 2-3, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakan kebiasaan yang baik, beberapa Bapak datang curhat kepada saya, Bapak Gembala, ini sudah tidak tahu bagaimana caranya, kita mau berhenti mabok, mau berhenti yang aneh-aneh, tapi kalau ketemu bos, serba salah, apalagi bos itu bilang, malam tidak ada yang ini, macam-macam, jangan alasan macam-macam, semua minum, ada yang minum, terus sebelum minum, minta ampun, Tuhan ampuni, hamba satgalah, haleluya, kejahatan, maupun kebaikan Bapak Mama, sifatnya sama, yaitu yang tadi malam saya bilang, menular, baik bisa menular, jahat juga bisa menular, kalau dalam satu keluarga, Bapak mulai bertobat, dan dia berjuang sungguh-sungguh, menularkan gaya hidup bertobat, kepada istri anak-anaknya, saya yakin, tidak ada yang mustahil, satu orang bertobat, seisi keluarga bisa diselamatkan, kalau saya punya pengalaman, di persekutuan doa, itu lebih banyak mama-mama dahulu, kalau mamanya sudah bertobat, dia mulai menularkan, gaya hidup berdoa, gaya hidup mengandalkan Tuhan, gaya hidup beribadah bersekutu, gaya hidup merendahkan diri, gaya hidup untuk berkata tidak, kepada dosa, itu mulai ditularkan, 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 tapi itu harus betul-betul berjuang, karena masalahnya, kalau ada keluarga yang tidak bertobat, dia tularkan yang tidak baik juga, bisa terjadi, makanya kita yang sudah bertobat, tanggung jawab kita besar, kalau tadi wakil ketua, majelis bilang, ke dalam dan ke luar, dalam konteks, di dalam gereja anda, dan di luar gereja, saya pikir lebih spesifik lagi, ke dalam, bicara ke dalam rumah anda dan saya, harus ke dalam rumah anda dan saya, kalau kita tularkan yang salah, bahaya, satu kali anak saya nomor satu, ini pulang, dan dia pulang marah, Bapak, sorry ya ini kesaksian nyata, Bapak kok tidak cerita, bahwa Bapak itu, dikenal banyak orang, karena memang saya tidak mau didik, anak saya makam puji, bergantung kepada Bapaknya, karena Bapak cu, ada tanggal mati kan, saya takut saya mati, tapi doktrin salah anak, bukan doktrin dia bergantung kepada Allah, apa-apa ini, ini lupa Bapak nih, saya sudah ketemu banyak anak, Bapaknya mati dia stres, luar biasa, betul-betul rasa kehilangan, karena Bapaknya tidak bilang, ini lupun Tuhan, ini lupun Tuhan, ini lupun Tuhan, tapi saya selalu bilang, haa, lupun Bapak nih, lu lihat, muka begini, haa haa haa, dan saya selalu ajar dia, ingat kaka, dan adik-adiknya, Kita itu bisa karena Tuhan Bapak ini orang kotor Bapak ini orang miskin Bapak ini sampai di masyarakat Jadi Tuhan makanya Bapak ajar kakak supaya puji Tuhan Bapak tidak pernah mau ajar kakak Oh Bapak tuh begini Sampai orang yang kaget ketemu dia Kau pengen dia temel atok punya anak Iya kenapa Waduh begini segala macam Pulang dia marah saya Kenapa Bapak tidak cerita Oh iya Bapak tidak mau cerita Dan tidak perlu Tuhan yang harus dimuliakan Tadi malam kita ada KKR disini Ada pengumuman Lomba dari Bank NTT Lomba banyak Dia penama rame kenapa Rame sekali Itu anak saya ini beresempe Kala satu Bersama 200 anak Se-NTT Lomba pidato bahasa Inggris Dari 200an anak itu Dia masuk nominasi Empat Jadi tadi malam itu Saya hadir dulu disana Saya lihat setengah tujuh Saya minta jemaat Jemput saya Datang kesini Saya tidak pusing lagi Karena waktu pergi juga Saya dan istri bilang Dukung saja dia Juara tidak Juara tidak penting Maka pengumuman Tapi kemudian dia beri pesan Kepada teman-teman Seumuran dia Buat teman-teman semua Tetap berbuat yang terbaik Untuk Tuhan Karena mungkin Tuhan akan balas Anda tepat pada waktunya Saya Saya dan istri Istri kan temani beliau Abis KKR Istri WA Bapak Tuhan Yesus Hebat Lihat begini Wah Pengumuman Apsif Atok Juara 1 Pidato bahasa Inggris Tingkat SMP Tuhan hebat Orang tua Kalau takut Tuhan Anda akan tularkan Kepada anak-anak Anda Hidup beriman Raja Daud berkata Beta dari muda sampai tua Tidak pernah lihat Anak cucu orang benar Minta-minta roti Orang yang takut akan Tuhan Anak cucunya Perkasa di bumi Beri tepu tangan Yang meriah bagi Tuhan Kalau kita ada Di persekutuan yang benar Kita akan tularkan yang benar Kita ada di persekutuan yang salah Kita ditulari Oleh sampah-sampah Yang merusak kerohanian kita Bahkan kita juga akan Menjadi alat setan Untuk menularkan Sampah-sampah itu Kepada orang lain lagi Maka waspada Bapak Ibu Jemaah Terkasih Lalu tanpa kami minta Seorang wartawan tadi Senior Dia buat tulisan Lalu kirim kasih kami Anak pendeta Melatok juara Tapi poinnya dia mau bilang begini Saya tidak minta Saya paling tidak suka Minta-minta Mau bikin-bikin Intinya bahwa Tidak sia-sia Orang tua melayani Tuhan Karena kalau kita heboh di luar Tapi ancor di dalam Repot juga Kita hot bakaliling dunia Tapi di dalam berantakan Repot juga Kita harus seperti Pak Joni Riu Tadu bilang Jadi berkat di dalam Jadi berkat di luar Jadi Bapak Mama Kakak Adiba Sudara Para suami Kepala keluarga Ibu rumah tangga Yang hadir disini Mari kita menggembalakan Satu dengan yang lain Kalau suami belum bertobat Yang jadi gembala Dalam rumah adalah ibu Kalau Bapak Mama Belum bertobat Yang jadi gembala Adalah anak-anak Walaupun tidak mudah Tidak mudah Apalagi kultur NTT Anak nasihat orang tua Lu cari hal Saya awal bertobat Berapi-api sekali Bapak Mama semua Saya injili Suruh Bapak bertobat Suruh Mama bertobat Suruh Kakak bertobat Saya pulang Koko Alkitab Mama saya Ada duduk Isap rokok Dengan di pun tim Mama saya Merokok dari SD Dia bilang Mak Berhenti dulu Mama ini Paling kuat doa Tapi paling kuat Isap rokok Ibu-ibu Nona-nona muda Tempoh dulu bilang Semua Kebanyakan Isap rokok Mama ada Stom Motor center Besangkan orang Perumat Tak bakar Mam tua Be Be We go Isap rokok Berumat Tak bakar Ya Orang di gang Saya biasanya Mama bilang Aci tay Mama Cinarote Aci tay Wih Bita kemau gila Bila Mama Mama sun bisa dukung Beta kah Dulu Mama yang Sengsara Harus bikin muka Susah di Polres Ini Karena Beta masuk Sel Berkali-kali Sebelum Polres Pindah Di Babau Belum ada Polresta Kan di sebelah Gereja Agape Ini Beta mana Masuk keluar Masuk keluar Masuk keluar Mama yang piko Mama sekarang Anak subar tobat Bukan Mama dukung Mama bakar orang berumat Di pinggir jalan Aduh Tidak gampang Keluarga saya Penjudi berat Jadi makan Minum kami Doi judi semua Doi judi semua Karena sudah Dijama roh Dan punya Komitmen bertobat Suatu saat Saya berdiri Dan saya berkata Beta mau bicara sedikit Nah kemana Beta mohon Di ini rumah Jangan ada lagi Makan pakai Doi judi Kalau masih makan Pakai doi judi Beta Sun akan makan Beta Beta omong begitu Dengan harapan Dong terharu Beta omong begitu Dengan harapan Dong di jamar roh Doli Sambil Kita bilang begini Wih Suhebat Berikut persekutuan Tiga bulan Hebat Suhebat Dia setahu Ayat sedikit Hebat Jadi kita Tekaskan Kalau masih ada Dua judi Beta Sun makan Dia bilang Bagus Tingkatkan Semangat Besok Saya sendok makan Kakak saya Bateria Woy Doi judi Itu Woy Beta lepas Palan-palan Bepi makan Di hamba Tuhan Benar Kisah nyata ini Injili Bapak saya Bapak bertobat Sudah Beta boleh Bateria-bateria Di luar Suruh orang bertobat Gua bapak Bapak bertobat Woy Lu beta bikin mati Luma masuk Surga Sendiri sana Bapak masuk Neraka Mau Kenapa Tau belu Tuh Omong Selalu ada Gerak Luma masuk Surga Bapak masuk Neraka Tidak mudah Jadi berkat Di dalam Rumah Yesus bilang Apa Di Matius 10 Ayat 36 Saudara baca dulu Satu Dua Tiga Dan musuh orang Ialah apa Orang-orang Seisi rumahnya Yesus Omong ini Karena Yesus Juga alami Dia melayani Saudaranya Tidak percaya Dia Yohanes 7 Ayat 5 Baca Sebab saudara-saudaranya Sendiri pun Tidak percaya Kepadanya Tuhan Yesus Alami itu Apalagi Melatok Bodok Melatok Ngali Alami Jawab mama Jangan Aneh Kalau tantangan Dimulai Dari rumah tangga Tantangan Dimulai Dari keluarga Tapi Selain Jangan Aneh Pesan saya Sebagai hamba Allah Jangan Menyerah Jangan Mundur Tetaplah Ada di Persukut Tuhan Yang benar Karena dengan demikian Kita seperti Pergi Cas Diri kita Dikuatkan Kita jadi berkat Dalam rumah Bapak saya bilang Lua masa sorga Masa sorga Bapak masuk neraka Saya ngeri juga Ada orang Omong neraka Seperti Enteng sekali Itulah manusia ya Mulut besar Karena Belum tantangan Mulut besar Karena belum Kena kena kuti Mulut besar Karena belum Kena cubit Dari Tuhan Maka satu kali Bapak saya Panggil kami semua Karena bahu Kiri atau kanan Tentatikam yang luar biasa Sakit luar biasa Singkat cerita Kami bawa Rongseng CT scan Dan seterusnya Ternyata Tumor batang paru-paru Karena saya suruh Berhenti rokok Tidak mau Tumor batang paru-paru Dan sudah Stadium Akhir Maklum Orang dulu Orang bengkel Suka kerja Mungkin Bisa tahan sakit Tapi lama-lama Curhat juga Mulai kemo Tambah kurus Tambah kurus Tambah kurus Lalu beliau bilang Meleh Bapak sudah jadi apa Betta ambil Waktu yang baik Betta bilang Itu yang dulu Betta bilang Bapak bertobat Bapak bilang Lupis sorga Bapak pergi neraka Sekarang Bapak kena tumor Bapak sengsarah Dan Bapak akui Ini sangat sakit Bapak Tumor Tidak ada apa-apanya Dibanding neraka Tumor Tidak ada apa-apanya Dibanding neraka Kalau tumor saja Bapak mengeluh Dan Bapak bilang Bapak sudah jadi Apa nih Apalagi kalau neraka Bapak Bapak ini orang keras Dan kepada orang keras Panggilannya keras Bapak mama Jika Tuhan masih panggil Lewat firman Betta hamba Yesus Kristus Lebih baik Bertobat Sebab kalau tidak Setan yang masuk Anda bergaung Salah Anda tambah rusak Dan kalau sudah Tambah rusak Kalau Tuhan Hantam saudara Kami Tidak berdosa Kami ingat Yeskiel 33 Ayat 7 Dan seterusnya 7 Firman Allah Bilang begini Dan engkau Anak manusia Aku menetapkan Engkau menjadi penjaga Bagi kaum Israel Bila mana engkau Mendengar sesuatu Firman daripadaku Peringatkanlah mereka Demi namaku Saya sudah Peringatkan ya Bapak mama Yeskiel juga Peringatkan Israel Ayat ini Bukan hanya untuk Yeskiel Tapi untuk semua Hamba Allah Bahkan semua Orang Kristen Kita tahu Kebenaran Ingatkan Ingatkan suami kita Istri kita Anak kita Orang tua kita Om Tante kita Kawan Sahabat kita Ingatkan Kalau don dengar Syukur Don tidak dengar Kita lolos 8 Kalau aku Berfirman kepada Orang jahat Hai orang jahat Engkau pasti mati Dan engkau Tidak berkata Apa-apa Untuk memperingatkan Orang jahat itu Supaya bertobat Dari hidupnya Orang jahat itu Akan mati Dalam kesalahannya Tetapi aku Akan menuntut Pertanggungan jawab Atas nyawanya Daripadamu Nah ini masalah Saya tidak mau Cari aman Dengan bapak mama Atau pendengar Kotba dimanapun Atas izin Allah Saya berkotba Saya tidak mau Cari aman Dari manusia Saya mau Cari aman Dari Tuhan Sembilan Bilang begini Tetapi Jikalau Engkau memperingatkan Orang jahat itu Supaya ia bertobat Dari hidupnya Tetapi Ia tidak mau bertobat Ia akan mati Dalam kesalahannya Tetapi Engkau telah Menyelamatkan Nyawamu Jadi saya sudah Serukannya Suami-suami Bertobat Istri-istri Bertobat Pemuda-pemudi Bertobat Ingatlah Tuhan Pada masa mudamu Ingatlah penciptamu Pada masa mudamu Sebelum hari-hari Yang kau katakan Tidak ada kesenangan Di dalamnya Hanya ada kemalangan Malapetaka Datang menghampirimu Jangan salahkan Bilang Oh kami tidak pernah dengar Ini sound system Cukup bagus Bahkan sangat bagus Suara ini bisa didengar Anda tidak bisa Nanti di pengadilan akhir Tuhan tanya Ada yang pernah Panggil lu Bertobat ke Balom Balom Eh rekaman di atas Lebih canggih dari CCTV Lebih canggih dari Alat rekam Apapun Yang dibuat oleh manusia Semua Terekam Di sana Anda tidak bisa Berdali Dengan berkata Betson tahu Omong kosong Kami sebataria Mau melalui radio Mau melalui facebook Melalui youtube Melalui tiktok Melalui kkr Seperti ini Kami sudah berteriak Serahkan dirimu Pada kristus Kalau anda tidak mau Saya tidak tahu Kalau anda tidak Beri kesempatan Bagi kristus Maka setan Yang ambil Kesempatan Dan hidupmu Semakin hancur Selain itu Dari Judas Di dalam Lukas 22 Ayatnya yang keempat Baca sekali lagi Lalu pergilah Yudas kepada Imam-imam kepala Dan kepala-kepala Pengawal baik Allah Dan berunding Dengan mereka Bagaimana ia dapat Menyerahkan Yesus Kepada mereka Lima Mereka sangat gembira Dan bermupakat Untuk memberikan Sejumlah uang Kepadanya Iya Hal yang kedua Yang saya jumpai Dari cerita Yudas ini Kalau kita tidak Tangkap kesempatan Yang dari sorga Maka kesempatan Dari iblis Yang akan buat kita Salah bergaul Dan yang kedua Kita punya orientasi Mulai salah Orientasinya uang Anda lihat ini ayat Yudas ini juga Pemegang khas Dalam timnya Tuhan Yesus Sudah biasa Berurusan dengan uang Jadi kalau sentuh Dengan uang Itu langsung Dia pun Talinga Talinga doi Talinga uang Hati uang Pikiran uang Mulai Respon Dia tidak pernah Lagi menghormati Atau menjaga Kebersamaan Dengan Kristus Kurang lebih Tiga setengah tahun Yesus Ajar dia Dengan ajaran Ajaran kudus Dengan kotba Kotba terbaik Dengan mujizat Mujizat terbaik Hanya gara-gara Uang Kotba diabaikan Hanya gara-gara Uang Mujizat Mujizat Dia abaikan Hanya gara-gara Uang Semua perkara Kudus Semua mutiara Injil Dia tolak Nah ini Omong-omong Uang nih Menarik sekali Kalau kita bahas Karena begini Bapak Ibu Jemaat Salah satu Fenomena Berkaitan dengan Tema kita Yang diambil dari Ephesus 5 Ayat 16 Pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Salah satu Manifestasi Kejahatan Di hari jahat ini Orang mulai Cinta diri Dan orang mulai Jadi hamba uang Ini kelihatan Di 2 Timotius 3 Ayat 1 Dan ayat 2 Ayat 1 Ketahuilah Bahwa pada hari-hari Terakhir Akan datang Masa yang sukar Maksudnya sukar Di sini Kebejatan moral Bapak Mama 2 Manusia akan Mencintai dirinya Sendiri dan Menjadi hamba uang Mereka akan Membual dan Menyombongkan diri Mereka akan Menjadi pemfitnah Mereka akan Berontak terhadap Orang tua Dan tidak tahu Berterima kasih Tidak mempedulikan Agama Saudara lihat Dari daftar Kebejatan moral ini Dimulai dengan apa Manusia mulai Cinta diri Dan Hamba uang Cinta diri Cinta uang Judas ketika Mendengar uang Kesempatan Yang harusnya Dia pakai Untuk hidup Dengan Yesus Melayani Yesus Akhirnya Dia pakai Untuk jual Yesus Makanya Tadi malam Saya sempat singgung Kan Pidato Pak Gubernur Yang viral Pak Gubernur Sering bilang Orang miskin Orang bodoh Tidak masuk sorga Semua Bapak Ibu Yang sudah pernah dengar Pasti punya Analisa sendiri Ini maksudnya apa Kalau analisa saya Begini Mungkin Tak terhindarkan Ini pemimpin Nomor satu NTT Beto orang NTT Behidu Bepari-ari Tanam disini Jadi kalau pemimpin Ngomong begini Yang kelihatannya Membingungkan Tak terhindarkan Kita tafsir Kita analisa Gitu loh Kalau saya tafsir Begini Saya tidak tahu Kalau Pak Saul Kemang Pun tafsir Karman Kalau beto begini Kelihatannya Beliau memotivasi Supaya Kita jampang malas Gitu ya Kelihatannya Lebih jelas Apa maksudnya Tetapi Kalau bilang Orang miskin Tidak masuk sorga Di Alkitab Tidak pernah Ajar itu Yang ada itu Justru banyak Orang kaya Yang Tuhan Yesus bilang Dia susah Masa sorga Pernah baca Lukas 6 Ayat 24 Dan seterusnya Tolong Lukas 6 Ayat 24 Tetapi celakalah kamu Hai kamu yang kaya Karena dalam kekayaanmu Kamu telah Memperoleh Penghiburanmu Yang kaya Di Alkitab bilang Kalau Tuhan hati-hati Celakalah kamu 25 Celakalah kamu Yang sekarang ini Kenyang Karena kamu akan lapar Celakalah kamu Yang sekarang ini Tertawa Karena kamu akan Berduka cita Dan menangis 26 Celakalah kamu Jika semua orang Memuji kamu Karena secara demikian Juga nenek moyang Mereka telah Memperlakukan Nabi-Nabi palsu Jadi kalau bilang Orang miskin Masuk neraka Apa Saya tidak ketemu Ayatnya Saya tidak ketemu Yang berbahaya Itu orang-orang kaya Alkitab bilang Bahkan ada satu orang kaya Dia datang Tuhan saya sudah buat Ini, 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 ini Semua Tuhan bilang Oh sudah semua Masih ada terakhir Lu jual lupa harta Semua Bagi dia orang-orang Baru datang Ikut saya Itu namanya Berhala terakhir Dia tidak berani Dia pulang dengan sedih Kecewa berat Dengan permintaan Yesus Sedangkan Tadi malam Saya bilang Ada orang yang miskin Tapi hidupnya Tetap benar Sebab begini Saudara mau kerja Keras ke apapun Kaya atau miskin Itu Tuhan sudah tentukan Saudara percaya atau tidak Saya tidak mematakan Semangat Anda untuk kerja Tapi kaya atau miskin Kalau belajar Alkitab Sungguh-sungguh Itu sudah ditentukan Amsal 22 Ayat 2 Miskin dengan kaya Ketemu Siapa yang buat mereka Orang kaya dan orang miskin Bertemu Yang membuat mereka semua Ialah Tuhan Kalau saudara lihat terjemahan lain Orang kaya Tuhan yang cipta Orang miskin Tuhan yang cipta Kalau orang bisa jadi kaya Bukan karena dia jago kerja Tidak Itu berkat Allah Amsal 10 Ayat 22 Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Susah payah Tidak akan menambahinya Tidak bisa Kalau andai kata Saya kaya Lalu saya pukul rata Semua disini harus kaya Seperti saya Perhatikan ayat-ayat ini Orang bisa kaya Berkat Allah Allah tidak selalu membuat orang kaya Allah bisa membuat orang miskin Dengan tujuan tertentu Tujuannya apa? Melalui kemiskinannya Tuhan tetap dimuliakan Amen Orang kaya memuliakan Allah Biasa Orang miskin memuliakan Allah Luar biasa Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Eh orang kaya memuliakan Allah Karena ada doi Orang miskin Dia bisa memuliakan Allah Kami waktu bangun gereja Datanglah seorang ibu penjual sayur Yang suka jual keliling Dia siapkan duitnya Sampai saya tolak Dia marah saya Bapak Saya sudah siap ini Untuk Tuhan Jangan remehkan kami Saya ini kan kasihan Jual sayur keliling Ini satu hari gak berapa Kok bisa kumpul 500 ribu Mungkin itu dia berhasil kerja 2 minggu Datang sorong semua Untuk pembangunan gereja Anda bayangkan itu Jadi kata siapa Hanya kaya Baru bisa memuliakan Allah Tidak ada rumusnya di Alkitab Bahkan ada orang-orang miskin Yang saya contohkan tadi malam Di dalam 2 Korintus pasal 8 Ayat 1 Ini bukan miskin biasa Sangat miskin Sudah begitu Masalahnya banyak sekali Perhatikan Saudara-saudara Kami hendak memberitahukan Kepada kamu Tentang kasih karunia Yang dianugerahkan Kepada jemaat-jemaat Di Makedonia Terus Selagi dicobai Dengan berat Dalam pelbagai penderitaan Suka cita mereka Meluap Dan meskipun mereka Sangat miskin Bukan miskin Biasa loh Bapak Ibu Sangat miskin Namun mereka kaya Dalam kemurahan Bikin apa kau kaya uang Tapi Kakek hati Mengerti ya Ada orang yang miskin Minta maaf Bapak Mama Lihat ini sumbangan Seribu jagung Ini bisa tahu Inisiatif siapa Tapi luar biasa Atau Banyak kegiatan kami Yang kami lihat Orang-orang biasa Tidak banyak orang kaya Di sekitar kita Yang berkontribusi Kalau ada satu dua orang kaya Tuhan tempatkan Dalam tim kita Itu juga pasti Ada maksud Allah Karena memang ada Orang-orang kaya Yang sudah kaya Takut Tuhan pula Seperti Abraham Seperti Daud Seperti Salomo Hiskia Ya Cornelius Lydia Mereka kaya Tapi kayanya murah hati Kaya karena mereka tahu Mereka diciptakan Tuhan Dengan dua tangan Satu terima Satu sorong Amen Jadi saya Tidak setuju Kalau bilang Oh pasti miskin Masa neraka Tidak bisa Tidak bisa Saya tidak setuju Dan saya berharap Maksud beliau bukan itu Karena itu Tidak alkitabia Kita harus Back to the Bible Jangan saya dengar Pemimpin bahwa omong Dia pasti benar Perlu kritis Layak didiskusikan Amen Bapak Ibu Apa dia buat orang Kota Kupang Mungkin kita telat Antiru-antiru Tidak ada Kita cerna Baik-baik Baru kita Pertanyakan Amen Kekasih Allah Saudara Lihat ini Miskin tapi memberi Kaya dalam Kemurahan Ayat 3 Aku bersaksi bahwa Mereka telah memberikan Menurut kemampuan mereka Bahkan apa Bahkan melampaui Kemampuan mereka Anda lihat ini miskin Model apa Miskin yang sangat Murah hati Empat Dengan kerelaan sendiri Mereka meminta Dan mendesak kepada kami Supaya mereka juga Beroleh kasih karunia Untuk mengambil bagian Dalam pelayanan Kepada orang-orang kudus Lima Mereka memberikan Lebih banyak Daripada yang kami harapkan Mereka memberikan Diri mereka Pertama-tama Kepada Allah Kemudian oleh Karena kehendak Allah Juga kepada kami Jadi kesimpulan saya begini Karena Judas Gara-gara uang Hianati Kristus Tidak salah Saya motivasi Anak muda kerja keras Jelas itu Alkitabia Ora et labora Berdoa dan bekerja Tapi kalau Anda Tidak sekaya orang lain Nanti Anda jangan paksa diri Bikin kaya diri Mulai korupsi Pencuri Nota fiktif Jual diri Makan yang bukan hak Saudara Itu repot Hanya karena Mau jadi ke orang lain Orang pakai otomahal Ketan jumau pakai otomahal Orang bangun rumah besar Ketan jumau bangun rumah besar Berkat itu beda-beda Dan semua dipertanggungjawabkan Alkitab berkata Kepada yang diberi banyak Dituntut banyak Kepada yang diberi sedikit Dituntut sedikit Kalau Tuhan kasih kita ekonomi begini Tuhan tidak mungkin Tuntut sampai begini Tidak ada Makanya yang kaya-kaya Tapi tidak tahu memberi Dia habis Mati Tuhan tanya Itu kekayaan lu pakai apa Ada bantu pantai asuhan Ada bantu Bangun rumah ibadah Ada bantu orang susah Sande hanya Koba saya di bang Jumati Dia pikir Tuhan Tanya Benar Bapak Mama Tolong Lukas 12 47 48 Saya omong tidak sembarang Ada pun hamba yang tahu Akan kehendak Tuhannya Tetapi yang tidak mengadakan persiapan Atau tidak melakukan Apa yang dikehendaki Tuhannya Iya Ia akan menerima banyak pukulan Terus Tetapi barang siapa Tidak tahu akan kehendak Tuhannya Dan melakukan apa yang harus Mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Setiap orang yang kepadanya Banyak diberi Daripadanya akan banyak dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Saya Mau tekankan Banyak diberi Ini bukan hanya berkat rohani Rohani jasmani Itu dituntut Bapak Mama Makanya kenapa Pelayanan ini ada Karena Jemaah Tuhan yang ada di Lima PD gabungan Sudah rasa berkat Allah Mereka tidak mau dituntut nanti Bapak Mama bikin apa sah? Kalian bikin apa sah? Sudah dapat Mujisat dapat Pertolongan dapat Keajaiban Tuhan Bikin apa saja? Nah ini yang mereka bikin Maka dari itu Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus Tangkap kesempatan yang ada Bertobat sungguh-sungguh Bekerja keras Ora et labora Berdoa dan bekerja Belajar sungguh-sungguh Melayani sungguh-sungguh Semua sudah ada takarannya Semua sudah ada patokannya Kita tidak perlu iri hati Kita tidak perlu Melihat orang lain Sebagai kompetitor Iya Jadi kita punya takaran sendiri-sendiri Tak usah iri hati dengan orang Kalau Anda melihat tetangga diberkati Tuhan Jangan Anda pikir Tuhan kerjasama Kalau tetangga Usaha Pemasukan Sat bulan 25 juta Anda juga harus 25 juta Makanya Anda cuma 400 ribu Tidak apa-apa Tahu sehiri Setia Bertanggung jawab Dengan itu Kerja jujur Takut Tuhan Banyak orang kan Terpengaruh dengan orang lain Tidak tahu bersyukur Dudu gosip Orang Orang beli otobaru Mulai kusu-kusu Nota fiktif Lu tahu dari mana Betani kan khutbah Besok tuduh orang Saya khutbah Lalu orang tarik Masing-masing Tapi Anda kalau tidak tahu Menahu orang pun dudu berdiri Jangan Anda pergi gosip Fiktif Tidak ada urusan Belajar dari Yohanes Membaptis Ketika Tuhan Yesus Hadir Pelayanan Tuhan Yesus Lebih populer Yohanesnya mantap Pengikut-pengikutnya Tidak mantap Mereka melihat Yesus dan tim Sebagai kompetitor Yohanes dan tim Maka mereka datang Mereka lapor Yesus Lapor Yohanes Dengan harapan Yohanes juga marah Kok saya membaptis dia kok Dia sekarang Wih suhebat tuh Sande Yohanes 3 2-6 Bilang begini Semua mereka habis Lalu mereka datang Kepada Yohanes Dan berkata kepadanya Rabi Orang yang bersama Dengan engkau Di seberang sungai Yordan Dan yang tentang dia Engkau telah memberi kesaksian Dia membaptis juga Dan semua orang Pergi kepadanya Jadi lu pun maksud Supaya Betani tersinggung Eh kok Ngali Sande Sand boleh Tidak usah Ikut dulu anak-anak Hela ingus Kan kita suka lihat Kalau orang Tuhan angka Keterasa ke Satu ini kan Lu mince ya Dulu yang Dadolek to Sakarasu putih Gaga Wujiz Tarang Benderang Dison sangka Paling anak-anak nih Ingus main malele Malele Son kanal musim Selalu pilih Lalu 27 Anda lihat Jawab Yohanes Tidak seorang pun Yang dapat mengambil Sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan Kepadanya Dari sorga Maulah haria Mau rohani Tuhan pakai sapa Suka-suka Tuhan Kita bergandeng tangan Secara jasmani Tuhan mau berkati sapa Tuhan mau angka sapa Tuhan mau bikin Dia pulang para Tambah banyak Tuhan mau bikin Awalnya dia jual-jual Begini lama-lama dia buka kios Lama-lama dia buka toko Lantai satu Lantai dua Lantai tiga Lantai empat Sampai di Junai Sampai lihat Terserah Tuhan Amen Tak usah iri hati Orang lain Lulus PNS Lulus di bank ini Di bank itu Lulus polisi Lulus tentara Kita semua bersyukur Karena prinsip orang benar Kita bersuka cita Dengan orang yang bersuka cita Dan kita menangis Dengan orang yang menangis Jangan ditipu oleh setan Jangan ditipu oleh cinta uang Tapi mari kita beri kesempatan Bagi Tuhan Bagi roh kudus Bagi firman Allah Malam ini Beri tepuk tangan yang meriah Bagi Yesus Saya selesai